Vicky Prasetyo Gampang kawin cerai, Vicky Prasetyo sebut dirinya punya mental bagus, tapi akui perhitungannya buruk. Bagi sebagian orang tidak mudah membuat keputusan untuk menikah. Banyak hal yang dipertimbangkan, sehingga butuh waktu untuk itu. Tapi tidak demikian dengan Vicky Prasetyo. Diakuinya mudah membuat keputusan menikah. Itu terjadi saat ia menikah dengan Angel Lelga yang kemudian hubungan mereka berakhir dengan perceraian. Vicky perlu lama-lama mengenal Angel Lelga satu sama lain hingga memutuskan menikat janji dalam ikatan pernikahan. Demikian pula saat Vicky Prasetyo menikah dengan Kalina Oktarani. Dari kenalan, pacaran, hingga buat sepakat menikah, mungkin tak lebih dari satu semester. Gue mudah mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang, ungkapnya pada kanal Youtube Dapur Bincang Online, dikutip Tribun News, Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Vicky membungkapkan jika hal itu diakibatkan karena dirinya merasa tidak takut dengan yang akan terjadi di esok hari. Menurutnya, sikapnya itu terasa karena ia telah melewati banyak hal pahit. Hal seperti itu, secara mental bagus. Secara perhitungan, itu yang buruk, katanya lagi. Anggap wajar konflik, Kalina Oktarani menilai konfliknya dengan sang suami Vicky Prasetyo merupakan sesuatu yang wajar dalam rumah tangga. Kalina Oktarani mengaku sempat terbawa emosi hingga tak bisa mengontrol diri. Tak saling menyalahkan salah satu pihak, pasangan yang menikah pada tanggal 13 Maret tahun 2021 lalu ini memilih saling introspeksi diri. Ada saja yang namanya ributnya, apanya. Apalagi kami yang baru, orang yang sudah puluhan tahun saja pasti ada slidnya ya kan? Ujar Kalina Oktarani dikutip dari tayangan YouTube KH Infotainment Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021. Pertengkaran yang dilewati menjadi sebuah pelajaran bagi Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo. Cuma yang kemarin menjadi suatu pembelajaran buat kami berdua. Walaupun ya saat itu emosinya egonya masih tinggi ya, jadinya kalau sekarang setelah egonya sudah turun, imbuh Kalina Oktarani. Kedepannya, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo akan bekerja sama untuk saling meredam emosi masing-masing. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi kalau ada masalah kami nggak pakai emosi tinggi, ujar Kalina Oktarani. Sementara itu, meski sudah berdamai, Kalina Oktarani rupanya belum pulang ke rumahnya bersama Vicky Prasetyo. Ia memutuskan tinggal, merawat sang ibu yang sedang sakit untuk sementara waktu. Cuma beberapa hari ini memang Kalina diminta untuk mendampingi ibunya. Kalau pulang mah sebenarnya bukan rumah aku, rumah kita, kan rumah tangga. Jadi, tidak ada rumah aku, rumah dia, rumah kami, dia mau pulang kapanpun silahkan, ujar Vicky Prasetyo. Tetapi kan dia masih memilih untuk merawat ibunya karenakan kondisinya insya Allah dalam waktu dekat akan mau ada tindakan. Sekitar tanggal 22 Juni, mau dioperasi. Jadi memang inilah, butuh pengawasan lebih baik. Gitu saja sih, lanjut Vicky Prasetyo. Kendati demikian, mantan suami Angel Lelga itu akan menyempatkan waktunya mengunjungi sang istri di rumah mertuanya. Seperti diketahui, Kalina Oktarani sempat membuat kehebohan lantaran keluar dari rumah meninggalkan Vicky Prasetyo. Kalina Oktarani mengaku kesal setelah tahu bakal diceraikan. Menanggapi hal itu, Vicky Prasetyo sebagai sang suami membantahnya. Dia menegaskan tidak pernah berniat menceraikan dan mengusir Kalina Oktarani dari rumah. Sampai akhirnya Kalina Oktarani meminta maaf.